Rahasia istana terlarang jelit 28. Tidak betul, tidak betul, andaikan bangunan ini tiada berpenghuni tidak nanti pintunya dipalang dari dalam, sungguh aneh sekali seru pengimpulah setelah memeriksa keadaan di sekeliling itu sekejap. Aku si pengemis cilik masih ingat betul di sini tampaknya, dan tak berakal salah lagi, coba Seng Heng melompati pagar tembok itu dan periksa keadaan di dalam sana, melihat kesadaran pengim normal dan tidak mirip sedang menghingau, timbul rasa ingin tahu dalam hati Seng Patia segera mengempos tenaga dan meloncat masuk ke dalam pekarangan kemudian membuka palang pintu tersebut. Tuh Heng tolong gotong aku masuk ke dalam Tukiu mendongak memeriksa keadaan dalam, ia lihat sebuah jalan kecil yang beralaskan batu bata merah terbentang menghubungkan pintu depan dengan pintu kedua, keadaan situ bersih dan teratur, sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda di situ tiada penghuninya, dalam hati dia lantas berpikir, bangunan rumah sebersih ini, masa tiada penghuninya walaupun dalam hati berpikir demikian Tapi ia menurut juga dan melangkah masuk ke dalam Elo Osem jauh sedikit jaraknya dengan aku bisik Seng Pat lirih Kau yang menggendong si pengemis cilik itu bertindaklah lebih hati-hati jangan sampai kena dibokong orang lain Tukiu mengiakan dan segera mundur tiga langkah ke belakang Adakah manusia di situ? Andai kata ada orang, sejak tadi kedatangan kita sudah ditegur, bisik pengim Belum habis ya berkata mendadak terdengar suara yang ketus dingin berkumandang datang Ada urusan apa Seng Pat melengak dan segera berhenti, kemudian Seraya menjura ujarnya, ah ah ah, mengganggu ketenangan kalian, harap suka dimaafkan HMM Kalian memasuki rumah orang tanpa permisi, perbuatan ini sudah melanggar peraturan, ayo cepat keluar dari sini, suara dingin ketus tadi kembali berkumandang datang Seng Pat melirik sekejap ke arah pengim lalu bisiknya, ayo kita keluar saja dari sini Ia putar badan dan siap berlalu Seng Heng, orang itu pun bukan pemilik bangunan rumah ini benarkah itu Kalau Seng Heng tidak percaya, kenapa tidak kau tanyakan sendiri teringat betapa dingin dan ketusnya ucapan orang tadi Timbul keinginan si siepo amas ini untuk memanasi hatinya Maka ia lantas berkata, saudara sendiri toh bukan pemilik bangunan rumah ini Kalau bicara kenapa begitu tak tahu ada tempersoalan di kolong langit Tentu ada yang datang lebih duluan dan datang belakangan Siapa suruh kalian datang terlambat satu tindak bagaimana pengim segera berbisik Mereka tak lebih hanya datang lebih dulu setindak Bangunan rumah ini sama sekali bukan harta warisan mereka Seng Pet alihkan sinar matanya memeriksa sekejap sekeliling tempat itu Saat ini Fajar baru menyingsing pengimpun harus merawat lukanya Sedang bangunan ini begitu besar dan mereka bukan pemiliknya Apa salahnya kalau kita berteduh pula di sini Toh kita sama-sama bukan pemilik bangunan rumah ini berpikir Lalu ia lantas berseru lantang Kalau dibicarakan soal rumah ini Tiga hari berselang telah ada orang kita yang menginap di sini Hanya saja karena ada urusan Maka baru ini hari kami kembali ke sini Ia merandek sejenak Lalu ujarnya lagi Kalau mau dikatakan siapa yang datang lebih dulu Maka kamilah yang datang beberapa hari lebih cepat Cuma bangunan rumah ini memang bukan milik kami Bila memang kalian sudah berteduh di sini Kami pun tak akan mengusir kalian pergi Untung bangunan rumah ini sangat besar Sekalipun ditambah beberapa orang pun rasanya tidak mengapa Tidak bisa jadi tukas orang tua dengan suara dingin Dengarlah nasihatku Lebih baik cepat-cepatlah mengundurkan diri dari sini Kurang ajar Aku Sengelo Ojiye adalah manusia Macam apa pikir Sengpet dalam hati Kau anggap ini hari aku bisa digertak lari dari sini Kalau sampai begitu apa gunanya aku berkelana di dalam dunia persilatan Maka dengan suara lantang serunya Andai kata Caiha tidak mau mengundurkan diri dari sini Kau mau apa kecuali bila kau sudah bosan hidup lagi di kolong langit Mengikuti berasalnya suara tersebut Sengpet berpaling Ia duga suara tadi berasal dari balik sebelah barat ruang tengah Hanya saja bayangan tubuhnya sama sekali tidak kelihatan Mendengar ucapan orang itu sesumbar dan jumawa Tukiu jadi sangat mendongkol bisiknya Elo Ojiye mari kita tengok keadaan di situ Baik kau tak usah pergi Baik-baiklah melindungi keselamatan si pengemis cilik itu Kalau didengar dari ucapannya yang sesumbar rasanya dia bukanlah lampu yang kehabisan minyak Harap Seng Heng berhati-hati pesan pengimpula Sengpet mengangguk Dengan langkah lebar ia segera berjalan menuju ke ruang tengah Halaman bagian depan luas dan mencapai beberapa hektare Sengpet menghentikan gerakan tubuhnya kurang lebih lima tombak di depan ruang tengah Pada saat itulah mendadak terdengar suara dingin ketus tadi berkumandang kembali Rupanya kalau tidak diberi hajaran tidak mau tahu keadaan Bukankah aku sudah memperigatkan Cui sekalian untuk segera mengundurkan diri dari sini Kalau memang kalian sendiri yang mencari mati Janganlah salahkan diriku bertindak keterlaluan Terhadap si pengancam tersebut Sengpet tidak berani menaruh pandangan merendah Sejak semula hawa murninya telah dihimpun di dalam tubuh siap menghadapi segala kemungkinan yang tidak diinginkan Setelah mendengar ucapan terkair ini kewaspadaannya semakin diperketat Tangan kanannya segera merogoh ke dalam saku mengambil keluar dua butir mutiara dan digenggamnya di tangan Kekayaan dari Tiong Ciu Siangku boleh dibilang tiada taranya di kolong langit Tumpukan intan permata yang mereka miliki sudah mencapai beberapa buah ruangan banyaknya Meskipun ia tak pernah menggunakan senjata rahasia Tetapi dalam sakunya selalu siap dengan pelbagai permata yang bisa digunakan dalam keadaan terpaksa Sementara itu perlahan-lahan Tukiu telah menurunkan pula pengim ke atas tanah Katanya setengah berbisik, ucapan orang tua itu benar-benar gede dan sesumbar mungkin kepandayan silat yang dimilikinya betul-betul Lihai, kau tunggu saja di sini Aku tuh Elo Osem akan pergi ke sana membantu diri Elo Jekami Eeei, sejak kapan kau menyebut dirimu sebagai Elo Osem? Sejak kami sepasang pedagang dari Tiong Ciu mengakui Siau Tai Hiap sebagai Liong Tau Tau aku kami, aku telah menjadi Elo Osem OOO Kiranya begitu, tiba-tiba terdengar Seng Pet mendengus berat lalu buru-buru mengundurkan diri dari tempat semula Mendengar akan hal itu Tukiu sangat terkejut Dengan cepat dia njotkan badannya melayang ke sisi saudaranya Lalu menegur, Elo Oje apakah kau sudah terluka Seng Pet Tidak menjawab hanya saja dengan alis berkerut kencang dia gulung ujung baju kirinya Mengikuti gerakan tersebut Tukiu segera menyaksikan sebuah anak panah kecil berbentuk kepala ular tertancap di atas lengan saudara angkatnya ini Kalau dikatakan benda itu sebagai panah dalam kenyataan kecilnya melebihi jarum untuk menjahit, kulit tangan sekitar luka telah berubah jadi semua merah Sementara Tukiu hendak mencabut keluar jarum beracun itu, tiba-tiba Seng Pet tarik kembali lengan kirinya dan meloncat mundur dua langkah ke belakang Serunya, racun yang dipoleskan di atas jarum ini terlalu keji dan ganas, jangan kau sentuh dengan tangan Pada waktu itulah Xiaoling, Sunput Xia, Buye Tooti yang serta Sumakan telah menyusul datang Pengim segera berseru dengan suara cemas, Tooti yang cepat periksa keadaan luka dari Seng Elo Oje Tangannya sudah termakan oleh senjata rahasia beracun, Buye Tooti yang percepat lainnya memburu ke sisi tubuh Seng Pet Setelah memeriksa sejenak senjata rahasia itu dengan hati terkesiap serunya, ah-ah-ah-ah Anak panah pengejar Sukma berkepala ular bagaimana apakah jiwanya terancam bahaya tanya Tukiu terperanjat Sedikit pun tidak salah, dari mendiang guru kupin sepernah mendengar akan kelihayan dari senjata rahasia tersebut Katanya racun yang terkandung di ujung senjata itu luar biasa dasyatnya Tetapi setelah Pinto terjunkan diri ke dalam dunia persilatan belum pernah kujumpai senjata rahasia Anak panah pengejar Sukma berkepala ular Sungguh tak nyana pada saat ini benda tersebut telah muncul kembali Ditinjau dari hal ini jelas membuktikan bahwa si pelepas senjata rahasia mempunyai asal-usul yang amat besar Bagaimana apakah Tauti yang tak dapat memusnahkan racun yang ada di atas anak panah itu tanya si Yau Ling Menurut apa yang Pinto ketahui, kecuali orang yang melepaskan senjata rahasia tersebut yang mempunyai obat pemusnahnya Tabib sakti yang ada di kolong langit dewasa ini jarang sekali ada yang sanggup memusnahkan racun tersebut Bicara sampai di situ ia lantas gerakan tangannya menotok dua buah jalan darah di atas lengan kiri Sengpet Sia Ling segera berpaling ke arah Tukiu dan bertanya Apakah si pelepas senjata rahasia masih berada di sini Tukiu melirik sekejap ke arah serambi sebelah barat dalam ruang tengah kemudian menyahut Mungkin dia berada di sini Kalau begitu harap Tauti yang suka mencegah menjalarnya Seng racun dalam tubuh saudara Sengku itu Chai Hai akan pergi minta obat penawarnya bicara sampai di situ dia lantas melangkah menuju ke ruang tengah Sebenarnya Bu Ye Tauti yang ada maksud mencegah kepergian si anak muda itu Tetapi ketika dijumpai sikap gagah yang diperlihatkan dalam tingkah laku pemuda itu Dalam hati lantas berpikir orang ini memang jauh berbeda dengan orang lain Lebih baik biarkanlah dia pergi mencoba karena berpikir demikian dia pun tidak banyak bicara lagi Mari, biarlah aku si pengemis tua membantu dirimu bisik suput siah menawarkan jasa baiknya Sejak siauling terjunkan diri ke dalam dunia persilatan Walaupun waktunya berkumpul dengan para jago lihai bulim tidak terlalu panjang Tapi pengalamannya sudah sangat luas Ia langsung berjalan menuju ke serambi sebelah barat sambil diam Dia mengerahkan tenaga dalamnya bersiap sedia Jago lihai dari manakah yang berada dalam ruangan tegurnya dengan suara lantang Cai hai siauling mohon bertemu Tidak ada waktu untuk menjumpai dirimu Jawaban yang dingin dan hambar berkumandang keluar dari serambi sebelah barat Siauling tertegun, tapi ujarnya kembali Cai hai mohon bertemu dengan segala tata kera kesopanan Penampikan hengtai yang demikian kasar dan ketusnya apakah tidak merasa sedikit Keterlaluan suara yang dingin Ketus itu kembali berkumandang datang Cai hai paling ogah untuk berkenalan dengan kaum persilatan Lebih baik saudara segera angkat kaki dari tempat ini Semula siauling hanya bermaksud menjumpai orang itu untuk minta obat penawar Menyembuhkan luka keracunan yang diderita saudaranya Sengpet Siapa tahu tanggapan yang diberikan pihak lawan bukan saja dingin dan ketus Bahkan tidak enak didengar Hawa gusarnya seketika itu juga memuncak Sambil tertawa dingin serunya Sungguh besar amat bacot Anda Apakah sikapmu ini tidak terlalu pandang rendah kaum persilatan Mulai detik ini Cai hai tak sudi menjawab setiap pertanyaan yang kau ajukan Suara dingin ketus itu berkumandang lagi Apabila kau berani maju selangkah lagi ke depan hati-hati Senjata rahasia panah pengejar nyawa berkepala ular akan mencabut selembar jiwamu Siauling tetap berdiri tegak di tempat semula Ia tarik napas panjang dan segera mengenakan sarung tangan berkulit ularnya Setelah itu baru ujarnya Aku orang Siauling menantikan petunjuk darimu beberapa saat sudah dinantikan Namun tidak kedengaran juga suara jawaban berkumandang keluar dari serambi sebelah barat Dalam pada itu sunput Sia telah berada di sisi tubuh Siauling Segera bisiknya Menurut apa yang aku pengemis tua ketahui Dalam kolong langit dewasa ini hanya ada seorang manusia saja yang dapat menggunakan senjata rahasia Ia anak panah pengejar nyawa berkepala ular Tetapi orang itu sudah terperangkap di dalam istana terlarang sebelum istana tersebut dibuka Sudah tentu tak mungkin ia munculkan diri Entah siapakah orang ini Ternyata ia pun sanggup menggunakan senjata rahasia aneh yang sangat beracun itu Saudara Siaul kau harus selidiki berhati-hati Ehem, terima kasih atas perhatian dari loo Ciam Pue Ia merandek sejenak Dan tambahnya Loo Ciam Pue Tak usah kau ikut Bo Am Pue pergi menempuh marah bahaya Tunggu saja di belakang sana Sunput Sia mengangguk dan segera mengundurkan diri ke belakang Dengan suara lantang Siauling segera berseru Aku orang Siaul sudah mohon maaf terlebih dahulu Apabila aku memang tidak menggubris terus Terpaksa aku akan menerjang ke dalam dengan kekerasan Ia tahu bahwa kepandaian silat yang dimiliki Seng Pet tidak lemah Dalam kenyataan orang itu sanggup merobohkan Seng Pet dalam sekali sambitan belaka Hal ini membuktikan betapa lihainya kepandaian silat orang itu Maka ia tak berani bertindak gegabah Sambil perlahan-lahan maju ke depan seluruh perhatiannya Dipusatkan jadi satu Kurang lebih tujuh delapan langkah dari tempat semula Tiba-tiba terasa sekilas cahaya tajam yang sangat menyilaukan Meta laksana kilat meluncur datang Bukan saja gerakannya sangat cepat Bahkan sama sekali tidak menimbulkan sedikit suara pun Cepat Siauling ayunkan tangan kanannya Menangkap senjata rahasia anak panah mengejar nyawa berkepala ular itu Sementara dalam hati diam-diam pikirnya dengan hati kaget Sungguh cepat gerakan tubuh orang itu Ilmu silatnya sungguh luar biasa sekali Andai kata aku tidak bersiap sedia Sejak tadi mungkin tanpa kusadari Aku pun sudah terluka di ujung anak panah Pengejar nyawa berkepala ular itu HMM Suatu kepandayan yang jitu terdengar Suara dingin ketus itu berkumandang datang Dalam kolong langit dewasa ini Jarang sekali ada orang yang sanggup menerima Sambitan anak panah pengejar nyawa berkepala ularku Dengan tangan Ia merandek sejenak lalu tambahnya Tapi sayang sekali di atas anak panah itu Telah kupolesi semua dengan racun yang amat keji Sekalipun kau tidak tertusuk oleh senjataku Tapi tanganmu yang merabah senjata Tadi cukup untuk meracuni tubuhmu dengan hebat HMMMMMM Belum tentu HAAH 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 Orang itu tertawa tergelak Kalau kau tidak percaya dengan perkataanku Silahkan coba mengerahkan tenaga dalammu perlahan-lahan siau Mengangkat anak panah pengejar nyawa berkepala ular itu ke atas Kemudian katanya dingin Setelah datang kalau tidak menginap itu namanya tidak sopan Semoga saudara pun bisa berbuat seperti Chai Hei dan menerima kembali senjata rahasiamu ini Sembari berbicara diam-diam hawa murninya disalurkan ke dalam tangan dan di dalam sebuah sentilan Anak panah pengejar nyawa berkepala ular itu segera meluncur ke udara menyambar ke arah orang tadi Kero melepaskan senjata rahasia yang dimilikinya adalah ajaran langsung dari Liu Xianchu Sebagai seorang jago yang lihai dalam ilmu melepaskan senjata rahasia dan ilmu meringankan tubuh Sentilan untuk melepaskan senjata rahasia ini cukup membuat Sunput Xia yang menyaksikan kejadian itu dari samping diam-diam merasa memuji Orang yang ada di Serambi sebelah barat masih tertawa tergelak tiada hentinya Menanti ia saksikan Xiaoling melepaskan anak panah itu yang ditujukan kepadanya Gelak tertawa itu mendadak terputus di tengah jalan Jelas orang tadi telah dibikin terkesiap oleh kelihayan si anak muda itu dalam melepaskan senjata rahasianya Dikala tangan kanannya melepaskan anak panah pengejar nyawa berkepala ular tadi Diam-diam Xiaoling telah silangkan telapak kirinya untuk melindungi badan Selangkah demi selangkah ia menerjang ke arah Serambi sebelah barat Jarak antara Serambi sebelah barat dengan tempat di mana Xiaoling berada saat ini hanya terpaut Dua tombak saja sekali loncat si anak muda itu sudah berada di depan Serambi tadi Tampak sepasang pintu tertutup rapat-rapat, bahkan jendela pun tertutup semua dengan rapatnya Xiaoling tahu bahwa situasi yang dihadapinya saat ini sangat berbahaya Tanpa berpikir panjang dan memeriksa keadaan di sekelilingnya lagi Sekali tendang ia hajar pintu kayu tersebut Belaan dengan diiringi suara bentrokan keras, pintu kayu itu terbentang lebar Dikala melancarkan tendangan menghantam pintu tadi, pada saat yang bersamaan pula Xiaoling telah menyingkir ke samping Rupanya si anak muda ini pun merasa juri terhadap kehebatan orang itu dalam melepaskan senjata rahasia Ya anak panah pengejar nyawa berkepala ularnya, ia tahu andai kata dikala dirinya sedang melancarkan tendangan ke arah pintu tadi Mendadak orang itu melepaskan senjata rahasia pula, maka kemungkinan besar ia bisa terluka di ujung senjata orang Siapa tahu ternyata orang itu sama sekali tidak melepaskan anak panah pengejar nyawa berkepala ularnya Xiaoling menanti beberapa saat lamanya di sisi pintu, kemudian dengan suatu gerakan yang cepat dan mendadak ia berkelebat masuk ke dalam ruangan Setibanya dalam ruangan, ia lihat di dekat jendela berdirilah seorang lelaki berbaju hijau Orang itu berdiri menghadap jendela dan membelakangi pintu, terhadap hadirnya Xiaoling di situ ternyata sama sekali tak merasa Xiaoling mendahem ringan dan berkata, untung Cai He tidak sampai kehilangan selembar jiwaku Kini aku sudah berhasil tiba di sini, sudah lama Cai He mendengar nama besar dari Xiaoling dalam dunia persilatan Setelah bertemu hari ini baru ketahui bahwa namamu bukan nama kosong belaka Saudara terlalu memuji, anak panah pengejar nyawa berkelebat begitu cepat dan tanpa mengeluarkan suara Baru kali ini Cai He berjumpa dengan kepandaian silat itu Orang berbaju hijau itu tidak langsung menanggapi perkataan tersebut Saat kemudian dengan nada ucapan yang jauh lebih lunak katanya Apa maksudmu memasuki ruang seram di sebelah barat ini Seorang saudara Cai He telah terluka di ujung anak panah pengejar nyawa berkepala ular saudara Karena itu Cai He mohon obat penawar menyembuhkan keracunan tersebut Hanya dikarenakan persoalan ini saja tidak salah Hanya disebabkan persoalan ini saja tidak sulit untuk memperoleh obat penawar tersebut Tapi Cai He pun ada satu syarat yang harus kau penuhi Apa syaratmu setelah Cai He serahkan obat penawaran itu Aku harap Cui sekalian segera tinggalkan tempat ini Apabila kau setuju maka obat penawar tersebut segera Cai He serahkan kepadamu Sebaliknya kalau kau menampik Terpaksa aku harus biarkan saudaramu mati keracunan Si Auling termenung beberapa saat lamanya kemudian menjawab Andai kata saudara Cai He itu terluka di tangan orang lain Dan saudara rela memberi obat penawar kepadanya Jangan dikata cuma satu syarat ini saja Meskipun delapan atau sepuluh syarat lagipun Aku orang sisiau tak akan menampik Sayang seribu kali sayang saudara dari Cai He itu justru terluka di ujung anak panah Pengejar nyawa berkepala ularmu Sedang rekan kami yang ikut kemari cukup banyak persoalan ini Harus dirundingkan dahulu dengan mereka Rupanya orang berbaju hijau itu sudah tak sabaran lagi Tiba-tiba selanya dengan nada gusar Kalau begitu saudara tidak mau menerima permintaanku itu saat ini Sulit bagiku untuk mengambil keputusan Baiklah kau boleh rundingkan dahulu persoalan ini dengan mereka Kemudian datanglah lagi kemari untuk berbicara dengan aku Meninggalkan tempat ini bukanlah suatu syarat yang terlalu sulit dilakukan pikir si anak muda dalam hati Cuma saja Sun Putsyia serta Bu Ye Toti yang ada ah orang kenamaan Andai kata kuajukan persoalan ini entah bagaimana perasaan serta pendapat mereka berpikir demikian Ia lantas berkata, Chai Hai akan berusaha sekuat tenaga untuk memperoleh persetujuan dari rekan-rekan yang lain Tapi, bagaimana kalau kau hadiahkan dahulu obat penawar tersebut kepada kami Haruslah diketahui menolong orang bagaikan menolong kebakaran Tak bisa ditunda-tunda lagi Temui dahulu rekan-rekanmu Selesai berunding rasanya belum terlalu lambat Membunuh orang harus bayarnya wahutang uang bayar uang Saudara, setelah kau lukai saudaraku Apakah aku harus membungkam belaka menyaksikan saudaraku itu menderita Kata siauling mulai gusar Minta obat penawar dan tinggalkan tempat ini adalah dua masalah yang berbeda Jangan kau campur baurkan yang satu dengan yang lain Lalu apa maksudmu jengek orang berbaju hijau itu sambil tertawa dingin Chai Hei ingin bertanya, kecuali kami tinggalkan tempat ini apakah masih ada care lain lagi Masih ada satu care lagi Obat penawar itu berada di dalam sakuku Asal kau merasa punya kepandayan Silahkan untuk merampasnya sendiri Sejak siauling masuk ke dalam ruangan dan bercakap-cakap dengan orang berbaju hijau itu Ternyata hingga kini orang itu tak pernah menoleh barang sekejap pun Terdengar siauling tertawa dingin Kecuali itu sudah tiada care lain lagi Chai Hei rasa tiada jalan lagi HMM Kalau memang begitu Maaf kalau terpaksa Chai Hei bertindak kasar terhadap dirimu Tak usah sungkan-sungkan Kalau memang merasa mampu silahkan turun tangan Dan diam siauling kerahkan tenaga dalamnya melindungi jalan darah Jalan darah penting di seluruh tubuhnya Kemudian selangkah demi selangkah maju ke depan Ia berjalan hingga tiba di belakang punggung orang berbaju hijau itu Namun orang itu tetap berdiri membelakangi dirinya Sama sekali tak berkutik Siauling ayunkan tangan kanannya siap melancarkan babatan Tapi secara tiba-tiba ia urungkan maksudnya Saudara mengapa kau tidak berpaling tegurnya Orang berbaju hijau itu tertawa dingin Perlahan-lahan ia putar badannya menghadap ke arah pemuda kita Begitu saling mementur dengan sorot metelawan Siauling merasa hatinya terperanjat Kiranya raut wajah orang itu berwarna kuning keemas-emasan Bukan saja tak sedap dipandang Bahkan tidak mirip dengan warna kulit seorang manusia Dengan cepat pemuda kita berhasil mententeramkan hatinya Perlahan-lahan ia berkata Eh, bagus amat kulit topeng yang saudara kenakan Semelari berkata tangannya berkelebat cepat mencengkeram pergelangan kiri orang itu Orang berbaju hijau itu tetap berdiri tak berkutik di tempat semula Seolah-olah dia tak tahu kalau pergelangan kirinya sedang diancam lawan Serangan cengkeraman dari Siauling ini banyak mengandung perubahan Dalam satu gerakan ia bisa dari serangan cengkeraman berubah menyabet atau menyentil tergantung dari reaksi yang diberikan pihak musuh Siapa tahu kejadian ternyata jauh di luar dugaan Siauling Orang itu tetap bersikap tenang atas datangannya ancaman Bahkan sewaktu jari tangan pemuda itu sudah menyentuh di atas pergelangan tangannya pun Orang berbaju hijau itu tetap tak berkutik Siauling percepat gerakan tangan kanannya mencengkeram pergelangan kiri orang berbaju hijau itu Terasalah pergelangan tangan lawan keras bagai baja, dingin bagaikan es Sedikit tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa yang dipegang adalah tangan manusia Hatinya semakin terkesiap Mendadak terdengar orang berbaju hijau itu tertawa dingin Tangan kanannya bergerak cepat membabat pergelangan tangan Siauling Si anak muda itu mengerlingkan matanya Ia lihat tangan kanan orang itu halus lembut dan memelihara kuku yang sangat panjang Dengan cepat ia angkat tangan kirinya untuk menangkis Sementara cekalannya pada pergelangan orang segera dikendorkan Badannya mundur tiga langkah ke belakang Orang berbaju hijau itu tertawa dingin Saudara sudah terkena racun yang amat keji Seperminum teh kemudian racun itu akan mulai bereaksi Bersiap-siaplah kau urusi persoalan terakhirmu Ia tak tahu kalau Siauling mengenakan sarung tangan berkulitular yang kebal terhadap pelbagai macam racun Serta tidak mempanditusuk maupun dibacok Sementara Siauling sendiri sedang berpikir dalam hatinya Sepasang sarung tangan berkulitular ini sudah banyak membantu diriku Andai kata aku tidak memiliki benda tersebut Entah bagaimana jadiku dia angkat tangan kirinya untuk dipandang sekejap Lalu tanyanya, kenapa di ujung kukuku telah kupolesi dengan racun yang amat keji Tangan kananmu setelah kena tergores ke dalam tubuhmu Sesaat kemudian jiwamu bakal melayang Haah, haah, senjata rahasia segera dipolesi dengan racun keji Sedang di kuku jari tangan kanan mengandung pula racun keji Rupanya kau adalah seorang ahli dalam menggunakan racun Sayang Chaiha tidak mempantar hadap pelbagai macam-macam racun Siauling sambil tertawa terbahak-bahak Mendengar ucapan itu, orang berbaju hijau tadi berdiri tertegun Coba angkat tangan kirimu, dan periksalah dengan seksa mata Usah diperiksa lagi Chaiha yakin tidak mempantar hadap jenis racun macam apapun Tapi orang berbaju hijau itu tidak percaya Kembali dia berkata Racun yang berada di dalam kuku-kuku jauh berbeda dengan racun biasa Sekalipun jago lihai yang bagaimana ampuh pun asal terkena oleh racun itu Sesaat kemudian daya kerja racun itu segera akan menyebar ke seluruh badan Kalau saudara memang tidak percaya dengan perkataanku Apa daya aku pun tak bisa berbuat apa-apa lagi Tiba-tiba ia merangsuk ke depan Telapaknya langsung diayun menghajar dada lawan Menyaksikan pihak musuhnya masih sanggup melancarkan serangan dasyat Kepadanya orang berbaju hijau itu amat terkesiap buru-buru diangkat tangan kirinya Untuk menyambut kedatangan serangan tersebut Sejak mencekal pergelangan kirinya tadi Siauling sudah menaruh perhatian khusus atas lengan tersebut Sebab ia merasa ada suatu kelainan pada lengan tadi Kini melihat orang itu ayun tangan kirinya buru-buru Seng telapak ditekan ke bawah dan bertelit ke samping Menggunakan kesempatan itulah ia perhatikan lengan kiri lawan dengan lebih seksama Tampaklah di ujung lengan muncul tiga buah jarum hitam yang panjang mencapai dua cun lebih Rupanya orang itu mengenakan lengan palau yang terbuat dari baja Siauling segera tertawa dingin Oh oh oh, rupanya saudara hendak menggunakan lengan bajumu sebagai senjata tajam HMM Pemikiran semacam ini benar-benar terlalu lucu Orang berbaju hijau itu sama sekali tidak menggubris perkataan si anak muda itu Dan saat yang bersamaan tangan kiri serta tangan kanannya sekaligus melancarkan tiga buah serangan Beberapa jurus serangan itu bukan saja amat rapat bahkan cepat bagaikan kilat Memaksa Siauling harus mundur tiga langkah ke belakang Suatu saat berhasil memperoleh kesempatan baik Supasang telapaknya segera bekerja mengirim beberapa buah serangan berantai Sekejap metode 8 jurus serangan telah dilancarkan ke muka Pikirnya, andai kata aku tak berani menundukkan orang ini Mungkin sulit bagiku untuk memperoleh obat penawar itu Sedikit saja pikirannya bercabang Orang berbaju hijau itu kembali mendapatkan kesempatan untuk melancarkan serangan Balasan segera terjadilah suatu pertarungan yang amat sengit Terasalah cahaya tajam berkilauan memenuhi angkasa Setiap kali tangan besinya yang melancarkan serangan menunjukkan kelemahan-kelemahan Telapak kanan segera menyusul datang menutupi kelemahan tersebut Hingga dengan demikian bukan saja serangannya makin dasyat Bahkan pertahanan tubuh pun semakin ketat Siauling sendiri meskipun memakai sarung tangan berkulit tular Tetapi menjumpai kilatan cahaya di ujung tangan besi lawan Timbul rasa jari dalam hatinya Ia tak berani saling mementur dengan tangan lawan Dengan adanya persetua tersebut Bukan saja Siauling merasakan kerugian yang besar Untuk beberapa saat lamanya ia merasa tidak memiliki kemampuan untuk membalas Di tengah berlangsungnya pertempuran sengit itulah Tiba-tiba terdengar suara bentakan rendah berkumandang datang Tahan mendengar seruan itu Orang berbaju hijau tadi segera mengundurkan diri dan meloncat mundur lima dipa ke belakang Siauling pun berhenti menyerang dan berpaling Tampaklah seorang pemuda tampan berbaju biru dengan membawa sebuah seruling Ku malah berdiri di depan pintu Begitu berjumpa dengan pemuda berbaju biru itu Orang yang berbaju hijau yang jumawa dan sombong tadi Segera menghunjukkan hormat dengan sikap sangat merendah Serunya, menjumpai Kongcu Tak usah banyak adat pemuda berbaju biru tadi Ulapkan tangannya sambil melangkah masuk ke dalam ruangan Orang berbaju hijau itu segera mengiakan dan mengundurkan diri ke samping Dengan sorot metu yang tajam bagaikan pisau belati pemuda berbaju biru itu Alihkan pandangannya ke atas wajah Siauling Setelah diperhatikan beberapa saat lamanya ia menegur Siapa saudara napsu membunuh terlintas di atas wajahnya Tapi ucapan tersebut diutarakan dengan nada sopan Chai He Siauling adanya begitu mendengar nama tersebut Hawa gusar yang semula telah menyelimuti wajah orang berbaju biru itu Seketika lenyap tak berbekas Dengan senyuman di kulung buru-buru sahutnya Oha, kiranya Siauling Sudah lama ku dengar nama besarmu Ia merandek sejenak kemudian terusnya Sejak bertemu dengan diri Siauling tadi Dalam hati aku sudah menaruh curiga Jangan-jangan dirimu Eii, sedikit pun tidak salah Ternyata dugaanku tidak meleset Tolong tanya siapakah sebutan hengtai orang berbaju biru itu termenung sebentar Kemudian menjawab Sahabat sekalian memanggil aku dengan sebutan Giyok Siaulangkun atau lelaki tampan berseruling kemala Suatu ingatan berkelebat dalam benak Siauling Pikirnya, Giyok Siaulangkun bukankah dia adalah kakak misan dari Lan Giyok Tong Segera katanya, saudara mempunyai julukan sebagai lelaki tampan berseruling kemala Dalam genggaman pun membawa sebuah seruling kemala Aku rasa kau pastilah seorang ahli dalam permainan seruling Kepandayan mengenai irama musik seru Giyok Siaulangkun A-A-A Siaulangkun cuma mengerti sedikit banyak saja Oh-oh-oh, orang itu terlalu sungkan pikir pemuda kita dalam hati Didengar dari permainan serulingnya kemarin malam A-A-A-I, sungguh membuat orang ikut terbuai dalam kesedihan Sehingga tanpa terasa ikut mengucurkan air mata Permainan serulingnya memang betul-betul hebat Ketika ditunggunya lama sekali Siaulangkun Belum juga memberi jawaban Ia berkata lagi, Siaulangkun tentu mempunyai kepandayan yang sangat mendalam Bukan dalam ilmu permainan musik Siaulangkun Siaulangkun, sama sekali tak mengerti Siaulangkun terlalu merendah Sinar matanya dialihkan ke atas wajah orang berbaju hijau itu Terusnya, Siaulangkun, apa sebabnya kau sampai bergebrak dengan pembantu Siaulangkun Harapkah suka menerangkan bila ada kesalahan Aku pasti akan mohon maaf kepada dirimu Sikapmu terlalu sungkan terhadap diriku Pastilah hal ini ada sebab-sebabnya pikir Siaulangkun dalam hati Perduli amat kau mempunyai maksud apa Aku harus menggunakan kesempatan baik ini untuk minta obat penawar darinya Berpikir demikian ia lantas berkata Minta maaf sih tak usah Hanya saja seorang saudara Chaihai telah terluka di ujung anak panah pengejar nyawa berkepala ularnya Karena itu sengaja aku datang kemari untuk minta sedikit obat penawar Siaulangkun segera berpaling ke arah orang berbaju hijau itu Tegurnya, huuh kembali kau lukai orang dengan senjata rahasia beracun itu Ayo cepat serahkan obat penawarnya kepada aku Mereka hendak menempati bangunan rumah ini dengan kekerasan Maka terpaksa aku harus memberikan sedikit kelihayan kepadanya Agar mereka tahu diri dan segera mengundurkan diri Apa perbuatan ini salah ku bantah orang berbaju hijau Katanya saja mereka adalah majikan dan pembantu batin pemuda itu Tapi kalau dilihat sedikit pun tidak mengenal kesopanan Walaupun diluaran orang berbaju hijau itu membantah perkataan majikannya Tapi tangan kanannya merogoh ke dalam sakunya juga Dan mengambil keluar sebuah botol porselen Dari situ ia keluarkan sebutir pil dan diserahkan ke tangan Siauling Sebagai seorang jago yang lihai apalagi mengenakan sarung tangan pemuda Kita tidak takut dikecundangi orang Ia segera sambut pemberian pil itu Dengan sorot metu yang tajam giyok Siaulangkun awasi terus tangan besi Orang berbaju hijau itu Rupanya dia takut membantunya melancarkan serangan bokongan kepada si anak muda itu Sebaliknya orang berbaju hijau itu sudah tahu Kalau Siauling tidak mempan terhadap serangan racun Maka dia pun tidak menggunakan akal apa-apa Pil tadi dengan cara yang sopan diserahkan ke tangan lawan Menanti jago kita sudah menerima pemberian pil tadi Giyok Siaulangkun baru berkata sambil tersenyum Asalkan temanmu itu benar-benar terkena racun dari anak panah Pengejar nyawa berkepala ular ini Setelah menelan pil tersebut tanggung di dalam satu jam Lukanya akan sembuh dan kesehatannya akan pulih kembali seperti sedia kala Terima kasih atas pemberian obat penawar itu Giyok Siaulangkun mendehem ringan Siaw Te pun mempunyai suatu permintaan yang kurang pantas Harap Siaw Heng suka mengabulkan Permintaannya kalau memang tidak pantas diutarakan Kenapa suruh aku menyanggupi pikir Siauling di dalam hati Tapi di luaran dialantes bertanya Persoalan apa asal Siaw Te dapat melakukan Pasti akan kukabulkan tanpa membantah Pada malam ini Siaw Te ada janji dengan seorang teman Untuk membicarakan suatu masalah di dalam bangunan rumah ini Aku tidak ingin ada orang lain yang ikut hadir dalam pembicaraan tersebut Oleh sebab itu mohon persetujuan dari Siaw Heng untuk memberikan kebebasan kepada diriku kali ini saja Biji metu Siauling berputar mengerling sekejap ke samping Ia lihat orang berbaju hijau bertangan besi itu sedang berdiri dengan wajah penuh kegusaran Rupanya ia merasa sangat tidak puas dengan sikap Giyok Siaulangkun yang begitu sungkannya terhadap diri Siauling Timbul rasa heran dalam hatinya Kenapa sikap majikan dan pelayan itu terhadap diriku jauh berbeda satu sama lainnya Ia membatin Kalau Seng majikan begitu sungkan terhadap diriku Sebaliknya Seng pelayan begitu gusar dan tidak puas Entah dalam hati apa aku orang si Siaul telah menyalahi dirinya Terdengar Giyok Siaulangkun berkata kembali Entah bagaimanakah menurut pendapat Siaul Heng pada saat ini sulit bagi Siaul T untuk mengambil keputusan Cai He harus rundingkan dahulu persoalan ini dengan orang Ciam Pue Kemudian baru memberi jawaban kepada Heng Tai Entah bagaimana menurut pandanganmu He, He, He Kau maksudkan si pengemis tua dan si Tosu tua hidung kerbau itu Jengek Giyok Siaulangkun sambil tertawa dingin Si pengemis tua itu adalah cakal bakal angkatan tua dari perkumpulan Kepang Sedangkan dia Toti yang itu bukan lain adalah Buye Toti yang Cian Bunjin dari Partai Butong, HMM Partai Butong hanya merupakan nama kosong belaka Ngakunya saja pemimpin dari lima partai pedang tersebut Dalam kenyataan jurus pedangnya cuma kepandayan kucing kaki tiga belaka Begitupun mengaku loo Ciam Pue Dengan wajah dingin si lelaki tampan berserulingku Mala itu mendongkol dan menghembuskan napas panjang terusnya Sedangkan perkumpulan Kepang HMM Lebih memalukan lagi Segerombolan tua muda berpakaian rombeng Yang dekil minta makan sana minta derma sini Huh, walaupun jumlahnya banyak Tak seorang pun yang sanggup menahan sebuah pukulanku Mendengar rocahan tersebut Siaw Ling tertegun Segera pikirnya Sungguh besar amat perkataan orang ini Senbok Hang sendiri pun belum tentu berani mengucapkan kata-kata sombong seperti ini Diluaran dengan suara lembut sahutnya Saudara berani pandang rendah Partai Butong serta perkumpulan Kepang Aku rasa kepandaian silatmu pasti dasyat sekali Tetapi Siaw Teh adalah salah satu sahabat mereka dan merupakan angkatan muda yang menghormati dia Oleh sebab itu menghadapi setiap masalah saya harus rundingkan dulu dengan dia sebelum mengambil keputusan Yang penting adalah Siaw Hang menyetujui untuk tinggalkan tempat ini Sisanya kalau tak mau pergi dari sini berarti mencari penyakit buat diri sendiri Soal ini biarlah Chai He rundingkan lebih dahulu dengan mereka berdua Secepatnya saya kembali memberi jawaban tidak menunggu Giyok Siaw Langkun menanggapi lagi Ia segera putar badan dan melangkah keluar Dengan perasaan tak puas orang berbaju hijau bertangan besi itu mendengus dingin Sementara dia siap melakukan pengejaran Giyok Siaw Langkun telah ulapkan tangannya mencegah Begitulah dengan langkah lebar Siaw Ling berjalan menuju keluar ruang Setibanya di sisi Seng Pat sambil langsurkan pil pemusnah racun itu ke tangannya Ia berseru cepat telan pil penawar racun ini Ini racun dari anak panah pengejar nyawa berkepala Ular benar-benar sangat kejah meskipun Seng Pat terkena belum lama Tapi saat itu keadaannya sudah payah Wajahnya berubah jadi hijau membesi sedang keringat dingin mengucur keluar Tiada hentinya Sekalipun begitu kesadarannya masih tetap utuh Ia segera menerima pil penawar racun itu dari tangan toakonya dan ditelan ke dalam perut Menyaksikan penderitaan dari Seng Pat Diam-diam Siaw Ling merasa bergidik Pikirnya, anak panah pengejar nyawa berkepala ular itu sungguh luar biasa Ampuhnya, entah bagaimanakah khasiat dari obat penawar itu Apakah seperti yang dikatakan lelaki tampan berseru lingkumala itu Dalam waktu singkat racunnya bakal nyap persoalan nomor satu Yang dipikirkan Siaw Ling pada saat ini adalah berharap agar luka yang diderita Seng Pat cepat sembuh Oleh sebab itu dengan pandangan tajam ia awasi terus perubahan dari saudara angkatnya itu Sedikit pun tak salah, obat penawar racun keji itu luar biasa Manjurnya, tidak lama setelah Seng Pat menelan obat itu Hasiatnya segera kelihatan peluh dingin yang membasai batok kepalanya mulai lenyap Siaw Ling tarik napas panjang, bisiknya kepada Tukiu Bawa dia ke tempat yang tenang dan aman suruh dia atur pernapasan dan jangan banyak bergerak Menurut pemilik obat penawar ini di dalam satu jam kekuatannya akan pulih kembali Seperti sedia kala, Seng Pat melirik sekejap ke arah saudaranya Bibirnya bergerak seperti mau mengucapkan sesuatu tapi akhirnya maksud itu diurungkan Di bawah bimbingan Tukiu berjalanlah dia di bawah sebuah pohon dan mengatur pernapasan di situ Dalam pada itu Sun Put Sia menghampiri jago kita sambil tanyanya dengan suara setengah berbisik Sudah kau temui orang itu EHM, majikan dan pelayannya sudah kujumpai Semua kami temui seorang pemuda berjubah biru membawa seruling masuk ke dalam ruangan Bu Ye Toot yang menambahkan Dia adalah Seng majikan, ada seorang lagi manusia berbaju hijau bertangan besi di ala Seng pelayan yang melukai saudara Seng dengan panah beracunnya Bu Ye Toot yang megerutkan alisnya Seng pembantu saja sudah begitu lihai ilmu silat yang dimiliki majikannya seti lebih lihai lagi Bukan lihai saja bahkan Jumawa dan sombong batin siauling di dalam hati Dia sama sekali tidak memandang sebelah mata pun terhadap Partai Butong serta Kepang kalian Tapi karena merasa bahwa pernyataan yang sejujurnya malah bakal melukai nama baik kedua orang itu Terpaksa ia menahan diri Sembari mengangguk sahutnya, bagaimanakah ilmu silat yang dimiliki Seng majikan Chai He belum pernah mencobanya Tapi aku sudah bergebrak dengan orang berbaju hijau itu Kepandaian silatnya memang sangat lihai Apakah kau sudah tanyakan siapa namanya Ia tidak mengatakan namanya Tapi ia menyebut julukannya sebagai Giyok Siaw Langkun Giyok Siaw Langkun Giyok Siaw Langkun Gumam Sumput Sia tiada hentinya Belum pernah aku dengar nama orang ini Kalau ditinjau dari umurnya Kurang lebih 25-6 tahunan ia termenung sebentar Lalu tambahnya Kalau Chai He tidak salah menduga Giyok Siaw Langkun adalah si peniup seruling Yang kita dengar permainan musiknya Sewaktu ada di kubil keluarga LO Kalau begitu dia adalah sahabat kita Sudah sepantasnya kalau kita pergi Menjumpai dirinya Kata Bu Ye To Tiang Tak usah Siaw Uling menggeleng Tabiatnya suka menyendiri dan jumawa Mungkin ia tak sudi bercakap-cakap dengan kita Ia berpikir sejenak Kemudian sambungnya, andai kata ia membantu kita secara diam-diam setilah disebabkan suatu sebab tertentu ini sikap Giyok Siau Langkun terhadap diriku masih terhitung rada sungkan, tapi si pelayan berbaju hijau itu selalu pandang diriku bagaikan orang yang paling dibencinya sepanjang hidup, ia terus-menerus melototi diriku dengan pandangan gusar. Seakan jiwaku setiap detik bisa dicabutnya, wah, wah, kalau begitu orang itu memang ku kuai sekali seru sunput sambil gelengkan kepalanya berulang kali. Selama aku si pengemis tua berkelana di dalam dunia persilatan, memang sering sudah ku jumpai manusia aneh berwatak dingin, tapi manusia yang memandang setiap orang sebagai musuhnya belum pernah ku temui. Masih ada banyak persoalan yang tidak berhasil Cai He paham, tapi kalau dipikir dibalik persetiwa tersebut tentu mempunyai sebab-sebab tertentu ujar Siau Langkun perlahan. Apa sebabnya mungkin persoalan ini mempunyai sangkut prautnya dengan ncigak Siau Cha, batin pemuda kita, sebelum duduknya perkara dibikin jelas ia merasa tidak leluasa untuk bicara terus terang, maka sahutnya, sulit bagi Cai He untuk membuat dugaan terhadap duduknya perkara itu, rasanya lebih baik kita nantikan saja. Perkembangan selanjutnya, rupanya Bu Ye To Ti yang telah mengetahui bahwasannya Siau Ling menemui kesulitan untuk memberi jawaban, segera ia memberi bisikan kepada Sun Put Sia untuk tak banyak bertanya. Siau Ling sendiri pun segera alihkan pembicaraan mereka ke soal lain, katanya, sewaktu Giyok Siau Langkun menyerahkan pil penawar racun itu kepadaku tadi, ia pun sudah ajukan sebuah syarat, apa syaratnya itu dia minta kita segera tinggalkan tempat ini, kenapa timbrungsi segelung angin pengim penasaran? Apakah tempat ini milik mereka katanya ia mau menjumpai seorang sahabatnya di tempat ini, dan tidak ingin pertemuannya itu terganggu oleh kehadiran kita, kalau memang begitu, pintu rasa ada baiknya kita segera tinggalkan tempat ini saja Bu Ye To Ti yang usulkan. Apakah saudara Siau telah menyanggupi permintaannya itu tanya Sun Put Sia? Caiha tidak berani sembarangan mengambil keputusan, maka sengaja aku datang kemari untuk ajak Lo Ociam Puei berdua merundingkan persoalan ini, menurut pengelihatan aku si pengemis tua, kendati ilmu silat yang dimiliki Giyok Siau Langkun bagaimana lihainya pun, kita tak boleh mengundurkan diri dengan begini saja, Siau Ling tertegun, pikirnya dalam hati, wah, rupanya Lo Ociam Puei ini masih mempunyai rasa ingin menang yang jauh tidak kalah dengan kaum muda, meski berpikir begitu, di luaran ia berkata, ucapan Giyok Siau Langkun meski diutarakan dengan amat sungkan, tapi nadanya tegas dan serius. Andai kata kita menampik mungkin saja dapat menimbulkan pertikaian yang seru, kalau kita harus mengundurkan diri dengan begini saja, bukankah tindakan kita ini sama artinya melemahkan kekuatan sendiri lalu menurut pendapat Lo Ociam Puei Haah, haah, bagaimanapun juga dia harus memberikan pertanggung jawabnya terhadap kita, ucapan terakhir ini diutarakan dengan suara lantang, rupanya dia ada maksud agar orang yang ada di dalam ruangan ikut mendengar perkataannya itu. Sedikit pun tidak salah, dari balik Sermabi sebelah barat segera muncul suara teguran dari Giyok Siau Langkun, siapa yang telah mengucapkan perkataan begitu tak tahu ada diam-diam Siau Ling merasa keheranan, pikirnya, kalau dikatakan Sunput Sia sengaja hendak mencari gara-gara dengan Giyok Siau Langkun hal ini rada tidak mirip, entah apa sebabnya ia bersikeras tak mau pergi dari sini dalam pada itu Sunput Sia telah menjawab, aku si pengemis tua yang bicara terdengar suara tertawa dingin berkumandang datang, disusul munculnya lelaki tampan berserulingku malah selangkah demi selangkah mendekati mereka, wajahnya dingin penuh napsu membunuh. Mulutnya bungkam dalam seribu bahasa tapi sepasang matanya memancarkan cahaya tajam yang menggidikan hati. Selaka pikir Siau Ling Rupanya pertarungan tak bisa dihindari lagi, walaupun ia belum pernah bergebrak melawan Giyok Siau Langkun, tapi teringat akan kelihayan ilmu silat yang dimiliki ornak berbaju hijau itu, ia dapat membayangkan sampai dimanakah kelihayan ilmu silat majikannya. Karena kuatir Sunput Sia terluka di dalam sebuah serangan kilatnya, buru-buru pemuda kita lintangkan badannya menghadang di depan pengemis tua itu, serunya seraya menjura, harap Heng Tai jangan gusar Siau Heng tegur lelaki tampan berserulingku malah dengan alis berkerut. Apakah kau hendak mewakili orang lain untuk memusuhi diriku? Secara baik-baik aku menasehati kau malah berkata dengan begitu tak tahu adat kepada ku batin Siau Ling gusar segera serunya, bukankah sejak tadi sudah Chai Hai utarakan bahwa persoalan ini tak bisa diputuskan oleh aku orang Sisiow seorang diri, dan kini kami sedang merundingkan persoalan ini pergi atau tetap tinggal belum diputuskan. Apa sebabnya Heng Tai datang kemari dengan marah-marah bukankah tindakanmu ini sama artinya memandang rendah diri kami airmu kalah lelaki tampan berserulingku malah itu berubah hebat, ujarnya ketus, Chai Hai tidak ingin menyusahkan dirimu, lebih baik berpeluklah tangan di samping kalangan, tak usah kau campuri urusanku ini, Heng Tai, kalau kau memaksa terus-menerus, Jangan salahkan kalau aku orang Sisiow terpaksa harus turut campur, jadi kalau begitu harus turut ambil keputusan untuk mengambil bagian dalam persoalan ini Siau Ling mengangguk. Keadaan memaksa demikian, apa boleh buat terpaksa aku harus melakukan juga, air muka Giyok Siau Langkun berubah berulang kali, jelas dalam hatinya terjadi pergolakan kencang, matanya memandang tubuh Siau Ling tajam-tajam, rupanya setiap saat ia ada maksud turun tangan. Terima kasih telah menonton!